Pada intinya mereka bilang, waduh bosen juga nih, sudah hampir 3 tahun nih kita selalu pakai masker, mau kemana-mana susah gitu. Sementara mereka nonton TV, ngeliat di negara-negara lain, sudah banyak yang mendeklarasikan bahwa COVID ini bukan salah satu virus yang membahayakan. Bahkan udah ada yang pemerintahnya tidak mewajibkan penggunaan masker. Nah ini yang saya mau tanyakan, sampai kapan kita, atau ada ukuran-ukuran khususnya nggak Bu, agar kita bisa seperti negara-negara lain? Iya, yang pasti kita mendengarkan rekomendasi WHO ya, bahwa kita tahu bahwa penanganan pandemi itu adalah kombinasi 3T, 3M, dan vaksinasi. Jadi selama WHO belum merekomendasikan untuk mengurangi protokol kesehatan, tentunya ini bukan pilihan kita ya. Dan mengapa kita meyakini bahwa kasus kita itu masih pada angka terkendali ya? Artinya kalau kita lihat, dia memang sudah lebih dari puncak delta, tapi kan kita peningkatannya tidak seperti yang tadi saya sampaikan di Amerika sampai 800 ribu dari 200 ribu. Atau kemudian di Jerman dari 24 ribu menjadi 400 ribu ya kan? Atau kemudian di Inggris dari 150 ribu, dia menjadi 500 ribu ya. Ini kan pola ini tidak kita lihat di kita, karena dari awal kita tidak pernah melakukan kebijakan untuk mengurangi protokol kesehatan. Tetap kita dorong masyarakat menggunakan masker ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan protokol kesehatan pun kita perkuat ya dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi. Karena dengan penggunaan aplikasi peduli lindungi, kita bisa memastikan orang-orang yang misalnya KOTG dan orang-orang yang kontak erat, yang harusnya mereka melakukan karantina atau isolasi, itu mereka melakukan karantina isolasi, tidak berada di tempat-tempat publik. Karena bayangkan ya, kalau kemudian orang positif jalan-jalan ya pastilah dia jadi sumber penularan buat orang lain. Dan tidak ada cara lain kecuali melalui peduli lindungi. Makanya kepatuhan menggunakan peduli lindungi itu salah satu yang terus kita monitor ya, untuk memastikan masyarakat aman, mau di mal, mau di restoran, mau di stasiun, mau di bandara, dan sebagainya. Sebenarnya, diaduk kayaknya ya. Hahaha 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 Aku perlu luar-luar bagi gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Ya Tidak 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 Tidak